Assalamualaikum Wr. Wb. Jumpa lagi dengan saya Inong Amal. Kali ini videonya mengenai pembelajaran mata kuliah front office. Bagian yang akan saya jelaskan adalah telepon operator. Petugas telepon operator merupakan ujung tombak dari suatu hotel. Mengapa dikatakan sebagai ujung tombak? Karena petugas operator adalah petugas yang pertama kali menerima telepon dari tamu luar yang menghubungi hotel. Walaupun petugas ini tidak terlihat oleh tamu, tapi suaranya terdengar oleh tamu. Karena petugas ini yang pertama kali menerima tamu melakukan telepon. Oleh sebab itu, petugas operator haruslah mempunyai sikap yang baik, suara yang lembut, tidak kasar. Suaranya juga harus jelas didengar oleh tamu yang menelponnya. Pelayanan telepon memerlukan tenaga-tenaga terampil seperti terampil dalam mengoperasikan alat komunikasi, terampil dalam berbicara atau berkomunikasi, terampil juga dalam berbagai bahasa. Minimal dia harus mengerti bahasa Inggris. Apabila hotelnya target marketnya adalah, atau pangsapasannya adalah orang-orang Korea, diusahakan telepon operator itu juga harus bisa berbahasa Korea. Kalau misalkan orang Jepang, carilah petugas operator yang juga bisa berbahasa Jepang dan seterusnya. Selanjutnya, petugas operator ini harus terampil dalam memberikan informasi, bersedia membantu tamu dalam menanyakan apa-apa saja yang tamu butuhkan, baik untuk informasi yang ada di hotel maupun di luar hotel. Kenapa tamu menelpon ke hotel? Salah satu alasan utamanya adalah tamu menginginkan menginap di hotel tersebut. Jadi, mau booking kamar atau reservasi kamar. Dibutuhkanlah suatu komunikasi untuk membooking atau mereservasi kamar yang pertama kali dihubungi adalah front office, yaitu petugas telepon operator. Kemudian, selain itu, alasan tamu adalah membutuhkan informasi yang dia ingin ketahui. Misalkan, apa saja sih yang ada di hotel, acaranya, eventnya, misalkan adanya wedding, atau adanya juga seminar-seminar, atau pelatihan-pelatihan lain yang diadakan di hotel. Itu dibutuhkan oleh tamu, sehingga tamu menelpon ke hotel. Tapi, ada juga beberapa alasan yang lainnya yang istilahnya, mungkin tamu mempunyai temannya yang ada di hotel, yang sedang menginap di hotel, atau ada keluarganya juga yang sedang menginap di hotel tersebut. Jadi, alasan-alasan apapun, sebaiknya kita terima telpon tamu dengan baik. Standar untuk menerima telpon tamu, pertama kali adalah, jangan membiarkan ringing tamu lebih dari tiga kali. Tapi juga, kalau misalnya kita sedang tidak melakukan pekerjaan apapun, kita bisa menerima ringing sekali, silakan, langsung diangkat. Jangan sampai dihitung, satu, dua, baru diangkat. Tidak, bila kita tidak banyak pekerjaan, baru bunyi ringingnya sekali, kita bisa langsung angkat. Lalu, menyapa tamu dengan keadaan, misalnya, siang, pagi, atau malam. Lalu, menjelaskan nama hotelnya, atau sebutkan nama hotel, sebutkan diri kita sendiri, nama kita, biasanya, kalau petugas hotel itu, misalnya, namanya panjang, kita cukup dengan nama panggilan, nama inisial kita apa. Lalu, offering the help, menawarkan bantuan, apa yang bisa saya bantu. Contohnya, kayak gini, misalkan, kita berada di hotel Indonesia. Saya menyebutkan namanya hotel Indonesia saja ya. Good morning, sir, hotel Indonesia. Amalia speaking, may I help you? Jadi, contohnya seperti itu. Ada kata, selamat pagi, selamat siang. Lalu, menyebutkan nama hotelnya. Tadi, nama hotelnya adalah hotel Indonesia. Kemudian, menyebutkan nama kita sendiri sebagai petugas. Dan, bisa saya bantu, atau offering the help. Atau, bisa juga disebut, may I see you, dan seterusnya. Itu, standar menerima telepon dari tamu luar untuk ke hotel kita. Yang tidak bisa diterima pada saat kita mengangkat telepon adalah, Yes, tidak bisa seperti itu. Atau, what? Atau, hello? Jadi, itu kurang sopan. Jadi, seharusnya menggunakan kata-kata yang tadi telah saya berikan. Standar suatu hotel. Ada pun menerima yang dilakukan oleh petugas operator ini. Misalkan, dia menggunakan kata-kata yang sopan, yang baik, ya. Tidak boleh berkata kasar, atau, apa namanya, ngedumel. Kayak gitu. Juga harus jelas. Good morning, sir. May I help you? Jangan. Good morning, sir. Ya, may I help you. Gitu. Ya. Jadi, pronunciation-nya juga harus jelas. Kalaupun menjelaskan, atau menerima telepon dengan bahasa Indonesia, harus juga jelas. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bapak. Bisa saya bantu? Pronunciation-nya, atau ucapannya jelas, ya. Lalu, menunjukkan antusias. Kita senang menerima telepon tersebut. Karena kan tamu tidak melihat ekspresi muka kita, ya. Kalau kita menerima telepon dengan datar, selamat pagi, Bu. Selamat siang, Pak. Bisa saya bantu. Tidak enak terdengarnya. Jadi, ekspresi wajah tidak terlihat, maka intonasi dari suara kita lah yang harus kita berikan ketamu dengan rasa semangat, dengan rasa senang, dengan rasa bahagia. Ya, contohnya misalnya, good morning, sir. May I help you? Selamat pagi, Bapak. Bisa saya bantu? Lebih enak kan dibandingkan kita berbicara seperti ini. Selamat pagi, Pak. Bisa saya bantu? Selamat siang, Bu. Bisa saya bantu? Enak kan mana? Ya, lebih terlihat enak atau terlihat dengan jelas pada saat yang pertama dengan intonasi yang bagus. Kemudian kita harus bersifat atau kita menjadi orang yang ramah pada saat menerima telepon. Ramah menerima telepon itu harus kita contohkan dengan ekspresi wajah kita. Walaupun tamu tidak melihat wajah kita, tapi kita merasa seperti bahwa tamu itu melihat kita. Jadi, kita bisa bersuara dengan sangat ramah atau friendly ke tamu yang menelpon ke hotel tersebut. Sebagai petugas telepon operator, kadang juga menerima telepon yang bernada ancaman, misalkan ancaman bom. Nah, apabila menerima telepon dari orang yang bernada ancaman bom, jangan dianggap, ah ini pasti bohong, ah ini pasti hoak. Jangan pernah seperti itu. Kita tetap harus waspada, tapi jangan panik. Setelah itu, kita tetap menanyakan bomnya berada di mana, atau kita tetaplah komunikasi kepada tamu tersebut sampai akhirnya kita mengetahui bahwa tamu tersebut ini pria atau wanita. Walaupun memang kadang-kadang tamu yang menelpon dengan ancaman tersebut suka menggunakan alat yang mengaburkan suara aslinya. Tapi yang penting, si petugas operator ini jangan pernah menganggap bahwa ancaman itu bohong ataupun hoaks. Lalu kita menghubungi chief security dan menjelaskan ancaman tersebut. Sehingga chief security bersama anak buahnya bisa bertindak atau menyelusuri tempat-tempat yang dicurigakan untuk menaruh bom-bom tersebut. Selain itu, ada juga kasus-kasus yang lain selain ancaman bom. Ada tamu yang menelpon ke telepon operator langsung marah-marah. Dia langsung komplain karena misalkan masuk sambungan teleponnya susah banget masuk ke hotel tersebut. Karena lagi keadaan sibuk si telepon operatornya sehingga sambungan telepon tamu dari luar tidak bisa masuk. Langsung marah-marah, kita harus tetap kalem, kita harus tetap sabar. Sebagai seorang petugas hotel, kita harus sabar. Jangan membalas lagi dengan kata-kata kesar. Kita terima ocehan ataupun keluhan tamu dengan baik, dengan hati yang lapang. Seharusnya seperti itu. Setelah itu, kita meminta maaf mengapa tamu itu tersebut menjadi marah. Jadi yang penting di sini kita jangan ikut terpancing untuk jadi marah lagi. Tapi kita tetap sabar, tetap kalem, tetap bahagia. Ya, walaupun namanya manusia, pastikan kaget juga ya. Tiba-tiba tamu telepon kita tidak mengerti kesalahannya apa, dimaki-maki dengan alasan yang tidak jelas. Tapi kita tetap harus menerima hal tersebut. Setelah itu, kita meminta maaf. Mengapa tamu itu tersebut menjadi marah gitu loh ya. Jadi yang penting di sini kita jangan ikut terpancing untuk jadi marah lagi. Tapi kita tetap sabar, tetap kalem, tetap bahagia. Ya, walaupun namanya manusia, pastikan kaget juga ya. Tiba-tiba tamu telepon kita tidak mengerti kesalahannya apa, dimaki-maki dengan alasan yang tidak jelas. Tapi kita tetap harus menerima hal tersebut.